selamat malam semuanya kembali lagi bersama kami kelompok 13 di podcast di kakak kalau kata pribahasa tak kena maka tak tahu satu sama lain maka dari itu sebelum kita mulai podcast kali ini mari kita kenalan lagi yang pertama ada aku Davin Akila dengan NIMB041901 disini aku sebagai moderator nah kita lanjut ke teman-teman kelompok 13 lainnya disini ada Dea halo Dea gimana kabarnya Dea halo Davin kabar aku baik jadi kenalkan nama aku Dea Kalisa dengan NIMB04190170 semoga kabar Davin juga baik ya amin oke selanjutnya kita kenalan lagi dengan anggota lainnya yaitu Kalsum halo Kalsum halo hai semua perkenalkan aku Salsa Dila Kalsum biasa dipanggil Salsa atau Kalsum NIMB04190123 gimana kabarnya Kalsum udah healing kemana aja nih waduh healingnya di kamar aja nih pakai Google Earth kabarnya alhamdulillah baik semoga Davin dan teman-teman yang lain juga baik ya amin nah selanjutnya kita ke anggota terakhir yaitu Lala halo Lala halo Davin halo semua kenalin aku Davin Trina Bila biasa dipanggil Lala NIMB04190168 untuk kabarnya alhamdulillah baik semoga teman-teman semua juga baik dan sehat selalu ya amin nah karena kita udah kenalan semuanya mari kita lanjut ke acara utama di podcast kali ini yaitu di podcast kali ini tuh kita bakal mengangkat topik yang menarik nih ada yang tahu kira-kira topik apa yang bakal kita angkat kali ini? nah jadi topik podcast kita kali ini adalah tentang manajemen reproduksi ternak sapi ada dua poin nih yang mau kita bahas yaitu tentang penanganan pre dan postpartus pada induk dan anak sapi dan yang kedua adalah penyiapan dan pemilihan bakal induk dan pejantan ya betul topik yang akan kita angkat kali ini yaitu mengenai manajemen reproduksi ternak sapi yang meliputi penangan pre dan postpartus pada induk dan anak sapi penyiapan dan pemilihan bakal induk dan pejantan nah kalau dari judul besarnya tadi ada yang tahu manajemen reproduksi ternak sapi itu apa? kayaknya sih kalau dari judulnya manajemen yang bakal kita terapkan untuk ternak sapi agar hasilnya bisa jauh lebih maksimal seperti itu Nafin menarik nih jawabannya ada yang punya pendapat lain? kalau menurut aku sebenarnya nggak jauh beda sih tapi mungkin meliputi berbagai cara yang bisa kita lakukan agar hasil ternaknya lebih maksimal nggak kalah keren ya pendapat dari Dea nah tapi sebenarnya apa sih fungsi kita tahu manajemen reproduksi ternak pada sapi ini? nah jadi sebenarnya masalah reproduksi sendiri merupakan masalah yang umum dan banyak dihadapi oleh peternak ruminansia dalam mengembangkan usahanya nah hal ini itu dikarenakan rendahnya produktivitas yang menyebabkan tidak bertambahnya populasi ternak tentu masalah ini akan menjadi hal yang sangat merugikan bagi peternak nah maka dari itu penting nih untuk mengetahui manajemen reproduksi dari ternak oh ternyata gitu wah keren banget lah lah penjelasannya iya juga ya kalau kita tahu manajemen reproduksi ternak pasti populasinya makin nambah tuh jadi para peternak nggak akan rugi nah oke sekarang kita move on ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai penanganan pre dan post partus untuk induk dan anak nah kira-kira apa aja sih yang kita perlu tahu? nah mungkin aku mau bantu menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai prepartus pada induk jadi yang pertama itu untuk induk baiknya kita memindahkan indukan ke kandang yang lebih luas tujuannya adalah untuk mengisolasi si induk ini dari hewan lain dan juga untuk menjaga pebersihan kandangnya nah ini dilakukan juga untuk menghindari komplikasi akibat lingkungan yang kotor selama melahirkan nanti nah selanjutnya adalah menjaga induk dari demam susu nah di stadium kebuntingan tingkat lanjut dan di anakan yang pertama biasanya induk ini sangat rentan mengalami demam susu jadi untuk menghindarinya kita bisa memberikan cukup mineral terutama kalsium melalui penambahan bahan makanan bone meal dalam menu makanan mereka sehari-hari pemberian vitamin D dosis besar juga bisa membantu yang diberikan sekitar satu minggu sebelum indukan melahirkan dan untuk yang terakhir kita harus bisa menghindari pemerahan susu misalnya kita tahu nih kalau sapi akan melahirkan di hari itu juga kemudian kita memerah susunya nah hal itu bisa menunda partus tersebut selama beberapa jam terima kasih Dea buat pembahasannya nah tadi kan Dea udah bahas tentang penanganan pre kalau penanganan postpartusnya itu gimana sih? oke untuk penanganan postpartus ini itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan yang pertama induk yang baru saja melahirkan itu harus segera diberi minum karena untuk mendorong anaknya keluar tentu membutuhkan energi yang besar nah biasanya induk sapi juga dapat diberi jerami atau seember air hangat yang telah disampurkan dengan molase dan yang kedua baik induk atau anaknya harus menjaga di nutrisinya terutama dari induk sapi karena anak sapi akan sangat bergantung dari nutrisi dan memperpengaruh kepada susu yang akan diminum oleh anak sapinya nanti dan untuk yang ketiga anak sapi yang baru dilahirkan segera dibersihkan area mulut dan hidungnya dari mukus serta perhatikan apakah anak sapi bernafas dengan normal kemudian yang terakhir anak sapi segera meminum susu dari induknya agar kolostrum dari induk juga dapat terkonsumsi oleh anak sapi nah di kolostrum ini terdapat antibody alami untuk anak sapi agar menciptah dari berbagai penyakit oh iya aku juga mau nambahin sedikit nih kalau misalkan kita perlu menyediakan susu formula dan juga air segar setiap harinya buat si anak sapi selain itu kita juga harus memastikan kalau air merupakan air bersih yang diganti setidaknya dua kali sehari dan diletakkan di luar kandang untuk menghindari kontaminasi dari urin dan kotoran nah yang terakhir adalah untuk menghindari perubahan rutinitas yang dapat menyebabkan stres pada anak dan kemudian stres ini bisa mengarah kepada gangguan pencernaan pada anak sapi nah karena ketika hewan menjadi stres mereka itu lebih mudah untuk sakit jadi dari kita nih harus bisa meminimalkan perubahan seperti perubahan pakan, perubahan kandang dan juga kepadatan populasi yang ada di dalam yang bisa membuat anak sapi stres oh kayak gitu nah omong-omong tentang indukan kira-kira ada aspek yang perlu diperhatiin gak sih kalau kita mau memilih indukan? tentu saja ada aspek yang harus diperhatikan dalam penyiapan pemilihan bakal indukan ada enam aspek yang perlu kita perhatikan yang pertama cukup umur nah untuk sapi betina yang ideal sebagai indukan itu adalah sapi berumur 18-24 bulan yang kedua sapinya sehat dan tidak cacat nah ciri dari sapi yang sehat itu mata dan kulit terlihat mengkilat warna tubuh juga harus sesuai dengan bangsanya selain itu indukan betina yang unggul biasanya cenderung bertanduk pendek kemudian kaki besar dan lurus yang bertujuh untuk menopang tubuh saat mengalami kebuntingan selanjutnya adalah ukuran tubuh yang ideal artinya sapi tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk yang kelima ada berdimensi lebar jadi untuk sapi indukan yang unggul itu memiliki pertumbuhan dimensi yang lebar di bagian tubuh tertentu seperti di bagian punggung yang bertujuan untuk membantu produktivitas lebih tinggi dan di bagian pelvis yang bertujuan untuk memudahkan sapi saat proses melakirkan dan yang terakhir adalah sapi memiliki ambing susu yang ideal artinya disini ambingnya itu tampak menggantung dan ukuran kupingnya sama besar wah lengkap banget nih penjelasan dari Lala dan Dea nah kalau tadi sudah membahas tentang pemilihan bakalan induk selanjutnya yang bakalan aku jelasin adalah mengenai penyiapan pemilihan bakalan jantan wih, melengkapin penjelasan yang tadi ya Sal boleh lanjut Sal nah, pemilihan pejantan sapi dilakukan melalui pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan secara bertahap berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu misalnya pejantan untuk sapi potong atau pejantan untuk sapi perah nah, pejantan sapi yang bagus harus dalam keadaan sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti cacat pada bagian mata tanduk yang patah kelainan pada tulang punggung pincang, rumpuh serta kaki dan kuku yang terlihat abnormal selain kecacatan fisik bibit sapi yang dipilih harus terlepas dari cacat organ reproduksi seperti bentuk dan ukuran testis serta ukuran penisnya nah, untuk pemeriksaannya sendiri itu ada pemeriksaan kualitatif dan pemeriksaan kuantitatif oke, jadi pengujiannya ada dua ya boleh tuh Sal digilatin satu-satu pengujiannya nah, sapi yang akan dipilih harus melalui uji performance yang meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian ternak pengujian tersebut dilakukan berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatifnya pengujian kualitatif meliputi pengujian ciri khas atau rumpun atau galur tenak sapi seperti warna dan bentuk yang bisa dibedakan berdasarkan rumpun atau galur dari tenak satu dan tenak lainnya selanjutnya adalah melihat sifat produktif dan reproduksi dari sapi tersebut nah, sama secara kualitatif seperti apa tuh sapi jantan yang baik untuk dijadikan bakalan? biasanya sapi yang dijadikan bibit itu berumur dua sampai tiga tahun karena perkembangannya lebih maksimal pada waktu tersebut lalu, sapi yang baik itu biasanya memiliki bentuk tubuh yang proporsional yaitu mempunyai rangka tubuh yang kokoh serta lebar lalu memiliki tinggi tubuh yang sama antara bagian depan dan belakangnya serta tubuhnya itu memanjang nah, selanjutnya memiliki dada yang lebar selanjutnya memiliki dada yang lebar nah, dengan memiliki dada yang lebar ini akan membuat pertumbuhan daging di daerah dada biasanya lebih maksimal nah, selanjutnya adalah memiliki bulu yang kering dan pendek dengan mata yang bersinar dan responsif terhadap lingkungan sekitarnya terakhir nih, ada bibit sapi yang bagus biasanya memiliki panggul yang lebar serta perut yang kecil sebab bibit sapi yang memiliki perut besar menandakan bahwa bibit sapi bisa jadi terkena penyakit cacingan nah, lalu perut bibit sapi yang terlalu besar akan menghalangi pertumbuhan pada bagian lainnya karena daging biasanya hanya akan tubuh di bagian perut tersebut begitu, David aku juga mau nih nambahin beberapa poin mengenai kualitas sapi jantan yang pertama itu memiliki kaki yang kokoh dan tulang kaki yang besar nah, kaki yang kokoh ini akan menopang berat badan sapi yang semakin besar kemudian, bibit sapi mempunyai bentuk kaki yang normal serta lurus selanjutnya, yang terakhir adalah bibit sapi yang bagus memiliki bentuk tubuh yang tidak terlalu lurus dan tidak terlalu gemuk kita sebaiknya memilih bibit sapi yang berukuran sedang karena bibit yang terlalu lurus dan gemuk merupakan pertanda bahwa keadaan sapi tidak terlalu baik bentuk dihimbang biakan panjang juga nih penjelasannya mantap, mantap makasih loh kita jadi tahu aspek apa aja yang perlu kita tahu untuk mendapatkan penjantan yang baik nah, kalau boleh tahu apakah pengamatan untuk pemilihan bibit jantan yang baik ini hanya dilakukan sekali saja atau harus berulang? nah, pembahasan yang bagus nih sebenarnya memang yang paling utama pengamatan yang dilakukan pada saat pertama kali ingin dijadikan bibit jika sudah lolos dan terlihat baik sapi akan dikembangkan dan selama proses pengumuman ini kualitas sapi terus tetap dipantau agar kita dapat memastikan bahwa sapi benar-benar berkualitas bagus nah, bobot yang dimiliki oleh pejantan harus selalu berada di atas rata-rata dengan kondisi libido dan kualitas sperma yang baik serta berpenampilan fenotip yang sesuai dengan rumpurnya seperti yang sudah dijelaskan tadi nah, kemampuan mengawini sapi ini akan semakin meningkat dengan seiring bertambahnya umur sapi dan untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas simen yang dihasilkan pejantan harus digunakan terus sebagai produsen simen sebanyak dua kali dalam seminggu selain itu pejantan juga harus mendapatkan perawatan dan pemeriksaan kesehatan yang rutin agar kualitas dari pejantan tersebut dapat tetap terjaga seperti itu keren, jelas banget penjelasannya nih terima kasih semuanya wah, nggak kerasa ya ternyata kita udah di penghujung acara karena topiknya menarik jadi nggak kerasa waktunya udah habis sekarang kita jadi lebih tahu tentang manajemen reproduksi tenak pada sapi makasih buat teman-teman yang di sini yaitu Dea, Kasum, dan Lala yang udah mau aku tanya-tanya ini tentang topik ini semoga ilmu yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita ataupun yang mendengarkan podcast ini mungkin sekian podcast kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan semoga kita masih dapat berjumpa di podcast selanjutnya yang tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi saya Davin Akila selaku moderator, pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati